Halo youtuber jumpa lagi hari ini saya akan unboxing sebuah speaker mini ya dia produk keluaran dari JBL JBL Harman Kardon JBL ini seperti apa sih speakernya ya seperti ini ya untuk detail lebih lanjut silahkan cek videonya Oke selamat menonton Oke saya akan unboxing speakernya ini masih fresh ya dari dalam kotak saya beli di marketplace apabila Anda ingin mundurnya bisa cek link di deskripsi penampakan seperti ini kotaknya saja sudah cantik ya dia begitu mewah ya dan ini penampakannya seperti ini nah untuk JBL ini harus berhati-hati karena JBL Clip 3 ini ada versi kawinya jadi jangan santan Anda membeli versi kawai karena banyak versi kawai beredar di pasaran teman-teman jadi apabila Anda ingin yang ori Anda bisa cek link di deskripsi untuk kunjungi toko yang ori ya apabila tidak ori kami bisa garansi uang kembali Oke langsung saja kita unboxing kita buka di dalamnya seperti apa ya di dalam kotaknya ya di dalam kotaknya tentu saja ada speakernya ya pikirnya bentuknya seperti ini eh speakernya tidak terlalu besar ya cukup satu genggam tangan ya yang lihat-lihat saya bisa menggenggam dengan tangan saya nah penampakannya seperti ini tidak terlalu besar ya mungkin kalau untuk nah kemudian ada hooknya juga Anda bisa lihat ya di sini ya ada pencapit ya atau pengaitnya jadi kalau misalnya mau digantung di tali ya tablet gue asal jangan tali jemuran ya atau digantung di ranting pohon pun bisa ya sampai camping nah kemudian nah disini ada juga pengecasnya ya ada lubang pengecas cek banyak pengecasnya ya bisa dilihat ya dibuka ya disitu ya banyak kelihatannya nah speaker ini anti-air namun ketika anda mengecas pastikan penutup port pengecasnya ini tertutup ya agar air tidak masuk ya jadi jack pengecasnya ini ada kabel untuk kabel USB dan kabel jack audio Nah untuk bahan belakang ini karet ya rubber ya lihat ya karet transparan ya dan dia sangat lembut ya kemudian juga ada beberapa beberapa detail-detail tulisan di sini nah yang pada bagian depan juga ada lugu JBL ya yang terbuat dari metal ya metal tapi tidak timbul ya dia agak memandang kedalam nah ini dapat juga buku ya buku panduan ya klik tiga ya panduannya seperti ini ya tulisannya klik tiga kemudian juga tiga produknya dari harman kardon Amerika Serikat ya temennya perusahaan speaker asal Amerika Serikat ya salah satu anak perusahaannya dari JBL ya kemudian juga dapat ini kabel-kabel pengecas karena speaker ini di cas ya gitu bisa di charge baterainya sendiri lumayan tahan lama ya trennya sendiri tahan sehingga 10 jam nah ini kabelnya ya kabelnya ada logo JBL nya berwarna oranye ya ada JBL nya terlihat tiga ya kemudian speaker ini anti air tapi jangan ini ya tidak boleh terlalu dalam ya anti cipratan ya tidak di rekomendasikan untuk mencumpulkan ke dalam air yang dalam karena bisa rusak ya tentunya ya nanti air juga kan ada batas maksimum ketinggiannya ya nah kemudian eh ada tombolnya ya tombol-tombol power ya pada bagian pada bagian sampingnya ada tombol power dan tombol bluetooth kemudian pada bagian depan ada tombol minus play dan tombol plus ya plus minus dan play ya itu ya Nah kalau pada yang KW ya itu itu dia enggak tombolnya tombol menu ya bukan tombol bluetooth ya tapi kalau yang ori dia hanya ada dua tombol ya kalau cara membedakan speaker JBL yang ori dengan yang gak ori itu apa sih Nah kalau yang ori seperti ini ya yang pertama logo JBL nya ya dia mendem ke dalamnya ya kemudian di sini ada tombol min-min-minus ya untuk mengurangi volume-nya tombol play kemudian ada tombol plus dan ini kemudian ada hukumnya hukumnya bagus ya ada bantanan karet di sini kemudian disini besi ya ini metalnya kemudian ini juga abar transparan ya kalau ada tulisan klip tiga nah tulisan klipnya seperti ini kemudian nah kalau kita buka kemudian ada serial number sini ada barcode ya kemudian juga disini ada tombol untuk ngecas dan untuk audio ya kalau disini ada bluetooth dan power nah kalau yang KW dia ada tombol menu disini M kalau nggak salah ya sekarang lihat tapi kalau yang ori seperti ini bentuknya begini selain dari bentuk ini itu dipastikan KW karena JBL klip tiga bentuknya seperti ini ya untuk klip tiga ya produk karman kardon asli seperti ini kalau bila Anda ingin melakukan pemasanan bisa cek pada description ya deskripsi di bawah untuk memasang JBL ori ya Anda bisa kunjungi tokonya di rollinson store ya untuk memasang JBL klip tiga yang ori ya yang kami banyak tapi yang ori itu susah nyari ya Anda bisa membelinya disitu dijamin original ya kalau original uang Anda kembali nah JBL ini suaranya sangat bagus ya sangat cernih ya dan juga sangat luar biasa nanti saya akan mencoba ya 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 selamat menikmati